Nah, kulit ayam matanya pas kena nasi langsung mengancam seluruh penjuru lambung aku. Aku sampe pengen nyuap terus nih. Wuih. Wuih. Ini sih menurut aku ya, kalau misalnya di rumah itu mau coba bikin kayak gini. Bisa banget ya. Ini bisa banget, bisa kreasi macam-macam. Bisa atasnya ditaruh keju. Bener banget, guys. Bisa juga atasnya ditaruh mozzarella. Atau misalnya bisa dikasih mayonese. Bener. Macam-macam, guys. Yang ini merupakan. Kalau aksin juga enak. Bisa jadi. Tapi jujur, ini buat kalian di rumah ini sih mau banget bikin ya. Kalian cukup kayak siapin tepung, ayam, dan bumbu-bumbu cabai-cabai lainnya. Oke. Oke, guys. Sekarang aku mau cobain ini adalah ayam juga. Ini ayamnya. Nah, ini ayamnya ala Thailand. Saus kemangi. Yes. Yang bumbu kemangi ya. Aku mau cobain. Ini cukup repot, tapi ayamnya kan cincang-cincang dulu ya. Emang bisa dibeli, Pak. Udah cincang begitu, Pak. Gak usah cincang sendiri, Pak. Oke, oke. Yuk, kita uang-wang dulu ya. Bismillahirrahim. 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 Ayam yang digiling halus ini emang pas banget dimakan sama nasi anget kayak gini. Wow. Ini endosurendota. Kedong-kedong munak, guys. Nah, ini namanya kalau di Thailand ya. Chicken with basil. Oh, basil. Basil, ha. Ya, ya, ya. Nah, Ces, aku tuh punya cerita sedikit mengenai ini ya. Kenapa tuh? Ini tuh kalau misalnya aku kedatang ke restoran Thailand, dimanapun, itu biasanya aku selalu pesen ini. Karena aku tuh suka teksturnya daging cincang, kecil-kecil. Kalau dicampur sama nasi kayak gini, Ces. Ya, kalau kita ngewak-ngewak, ini dia punya ayam. Karena bumbunya tuh banyak banget, Ces. Ya, aku tuh paling suka kalau dia diwak-wak sama nasi kayak gini. Jadi tuh merasanya kayak nasi goreng. Bener banget. Dan ini gurih sekali loh. Nah, Ces, ini tuh kulit ayam juga lagi viral banget. Yes. Banyak banget orang itu suka banget kulit ayam, itu sih gak selera aja. Ada yang ditepungin, ada yang gak ditepungin. Cuman kalau aku sih suka banget ini pakai sambal matah, langsung aku siram ke atas. Ini punya, apa? Dia punya... Ini kumpulan yang pakaian ini ya? Nah, kayak gitu. Ini enak banget. Ini enak banget tuh dari kumpulnya, guys. Aduh Gusti, dia punya kulit bener-bener kriuk banget, guys. Dipakain sambal matah kayak begini makin edun rasanya, guys. Waduh, ayamnya sih ancaman banget. Apalagi saat bertemu nasi dan bumbunya diwak-wak kayak gini. Kalian bakal nyesel kalau gak nyobain. Setelah ini, kita mau makan ayam cabai bawang yang super ancaman nih, guys. Tetap dibikin lapar. Lapar terus. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax